Hati Buda Tangan Berbisa Jilid 15.15.43 Misteri Perkumpulan Gou Hangkau Pelayan itu mengundurkan diri sambil menutup pintu dari luar. Sekenanya Jibun jemput sebatang kipas terus di beber, dengan handuk basah dia basahi permukaan kipas hitam itu lalu menyelingap masuk ke kamar sebelah. Kipas hitam yang basah segera dia tempel dan tekan pada cap kembang pupur di atas dinding itu. Cap pupur kembang itu segera mengecap balik di atas kipasnya. Sekembali di kamarnya dia keringkan kipasnya, lalu kipas itu dilempitnya pula, kemudian ia berjalan keluar. Di jalanan Jibun sengaja pentang kipas hitamnya, bagian yang ada cap kembang sengaja dia unjuk ke depan, sambil jalan dia goyang-goyang kipas seperti pelajar umumnya, dia mondar-mandir di jalan raya yang banyak dilalui orang. Di antara setian banyak orang-orang yang lewat tidak sedikit kaum persilatan. Begitu melihat cap kembang di kipasnya, berubah air muka mereka dan cepat menyikir pergi. Seperti tidak terjadi sesuatu, Jibun putar kayun lalu mampir di sebuah warung teh yang berloteng. Sambil menikmati air teh, sering dia gunakan kipas untuk menghilangkan rasa gerah badannya. Aneh sekali, tamu lain satu persatu juga mengundurkan diri. Jibun menunggu dengan sabar, didapatinya seorang tua baju hitam bersama seorang laki-laki kekar lainnya baru datang dan mengunjuk nimi aheran dan kaget pada dirinya. Mereka bisik-bisik sambil melirik ke arahnya, diam-diam dirang hati Jibun, segera dia buka suara dan bersenandung. Baik-baik syair yang dibawakan dalam senandungnya tidak serasi satu sama lain, namun laki-laki baju hitam itu berubah air mukanya, bergegas aia berdiri menghampiri Jibun, katanya sambil menyengir, Bolehkah lohu duduk di sini? Kenapa boleh Jibun menyilakan? Setelah duduk orang ini mengawasi Jibun dengan curiga, lalu berkata dengan suara liris sekali, Apakah kau duta pusat berdebar jantung Jibun? Mungkin syair-syair senandungnya tadi secara tidak sengaja tepat mengenai sandi-sandi rahasia perkumpulan mereka. Dari sini dia menarik kesimpulan bahwa cap kembang ini pasti merupakan tanda pengenal dari suatu perkumpulan di Buen, Maka dengan wajah serius dia mengiakan. Terunjuk sikap lalisah pada wajah orang baju hitam, serunya tersipu-sipu, Hamba Tio Wikong, pejabat Hiang Chu dari anak cabang kedua, tidak tahu kedatangan yang mulia, harap dimaafkan akan keteledoran ini, sembari bicara ia pun berdiri. Duduklah hamba tidak berani, aku yang suruh kau duduk kalau begitu, hamba memberanikan diri, maaf, otak Jibun bekerja cepat, Orang pandang dirinya utusan dari markas pusat. Ia menduga perkumpulan yang menggunakan tanda pengenal cap kembang ini pasti teramat besar dan mewah, Kedudukan duta dari pusat juga teramat tinggi, Maka dia cari daya untuk mengorek keterangannya dari mulut orang ini, namun dia harus hati-hati supaya tidak mengunjuk tanda-tanda yang mencurigakan. Beberapa kali mulut Tio Wikong sudah terbuka hendak bicara, tapi selalu urung. Jibun diam saja, ia pikir, gunakan titik kelemahan orang, mungkin bisa dikorek sedikit keterangan dari mulutnya. Maka dia mencobanya, apakah Tio Hiang Cu ada waktu senggang serius wajah Tio Wikong, sahabnya, mana berani, hamba bertanggung jawab terhadap semua metel, Telinga yang disebar di sini, ehm, tugasmu cukup berat dan besar artinya, Hiang Cu harus bekerja baik dan hati-hati, Ya, ya, mohon petunjuk, tidak tahu Jibun dengan kelapa dia harus mengorek keterangan orang, terpaksa sekenanya dia bicara, Mengenai peristiwa di hotel itu, sampai di sini dia berhenti sambil mengawasi mimik muka orang, Betul juga orang baju hitam tertegun sebentar, seperti sanksi dan heran, lalu sahutnya tergagap, Apakah Duta tidak mengetahui, tahu pertanyaannya meleset dan menimbulkan curiga orang, lekas Jibun unjuk senyuman. Katanya tawar. Tidak, hanya ku tanya sekenanya saja, karena, sengaja tidak dialanjutkan, supaya tidak salah omong. Sudah tentu Tio Wikong tidak berani tanya lagi, sekenanya ia berkata, apakah Duta sudah bertemu dengan pimpinan anak cabangu, Belum, aku tidak akan menemuinya, ada tugas lain yang harus kukerjakan, apakah Duta tidak sejalan dengan kedua orang yang ditugaskan menggusur perempuan itu? Senang hati Jibun, tanpa ditanya orang menyinggung ke persoalan yang ingin diketahuinya, ia pura-pura bersikap penuh rahasia, Katanya, sudah tentu sejalan, namun aku ada tugas lain lagi, karena, kata-kata ini melanjutkan ucapannya tadi karena pusat mensinyalir adanya seseorang yang mencampuri urusan ini, Maka aku ditugaskan untuk menyelidiki, bualannya memang tepat dan masuk akal, maka Tio Wikong tidak menaruh curiga, katanya, Entah siapakah tanda tanya dengan serius Jibun berkata, Tegak Suseng kaget Tio Wikong, laki-laki berbaju hitam ini, serunya, Bukankah Tegak Suseng sudah mati di tompek, sen Jibun menggertak gigi, katanya, siapa bilang, memangnya Tegak Suseng gampang mati, Kuburannya itu palsu, melotot biji metu, Tio Wikong, melenggong karena ucapan Jibun, Sesaat baru dia berkata, urusan ini cukup genting, hamba harus segera menyebar kaki tangan, jangan hal ini kau bocorkan, Tio Wikong mengiakan Samlil munduk-munduk, oleh karena itu, eh, ya, untung bertemu dengan kau, beritahukan rencana gerakan pihak sini supaya aku tidak susah-susah putar kayun lagi, Tio Wikong melirik sekelilingnya dulu, setelah jelas tiada orang memperhatikan, lalu dengan suara lirih ia berkata, kau cu sendiri yang turun tangan, sedikit berubah air muka Jibun Kau cu? Kau cu dari mana? Apakah Bweh lo akau? Jadi Sam Chai lelomati di tangan kau cu mereka, tiba-tiba ia tersentak sadar, orang sedang mengawasi wajahnya, tahu dirinya telah mengunjuk gejala-gejala yang mencurigakan, maka cepat ia berkata, coba lanjutkan, ya, karena perjalanan cukup jauh, Maka sementara digusur ke cabang, baru saja dua duta datang, kata mereka mendapat tugas untuk mengiringnya besok pagi ke markas pusat, pihak kami cukup menyediakan sebuah kereta saja, Jibun manggut-manggut, otaknya bekerja, tiba-tiba pikirannya tergerak, terpikir olehnya majikan yang pernah dikatakan Kwe Eloh Jin itu mungkin adalah kau cu ini Inilah kesempatan baik untuk menyelidiki, sekali-kali jangan diabaikan saja Ia coba tanya, apakah yang cu ada di tempat sekarang? Agaknya Tio Wikong merasa bangga karena berkesempatan menjilat kepada utusan dari pusat Lekas ia menjawab, hamba sekalian siap menunggu perintah, Jibun pura-pura berpikir, katanya kalem, sebetulnya tiada urusan apa-apa Cuma yang cu orang sini apal seluk-beluk, ada urusan kecil perlu bantuan, tidak berani, silakan duta katakan saja Siapakah orang itu tanya Jibun sambil menunjuk dengan gerakan bibir ke arah laki-laki yang semeja dengan Tio Wikong tadi Oh, dia seorang tobak pementu hamba, baik, kalian berdua boleh keluar kota, apakah kelem sengbetul, aku akan berangkat lebih dulu Jibun lantas berdiri sambil merogoh saku Silakan duta berangkat saja, rekeningnya biar hamba yang bayar, baiklah, kalian harus segera datang, jangan beritahu orang lain Setelah meninggalkan warung teh, Jibun langsung menuju ke selatan Memangnya dia tidak membawa bekal apa-apa, maka tidak perlu kembali ke hotel Baru saja dia memblok ke jalan besar, seorang pengemis tua mati satu tiba-tiba mendatangi dengan langkah terserot-serot Eh, kau tiba-tiba pengemis itu berseru dan melotot, berhenti dan mencegat di depan Jibun Jibun melengat, dilihatnya pengemis tua ini tidak pernah dikenalnya Cuan, Cuan ada perlu apa tanyanya? Pengemis tua itu unjuk senyum lebar, katanya Hyante, masa kau tidak kenal suaraku lagi? Setengah tahun lamanya, hampir kedua kakehku patah mencari kau Seketika berkobar semangat Jibun, tak pernah disangkanya di sini dia bakal bertemu dengan siantian hek Uibing murid Biao Jiu Sian Seng Siau temohon maaf, Jibun berkata penuh sesal Guruku mengerahkan puluhan orang, minta bantuan pihak Kaipang pula Demikian Uibing menjelaskan, jejakmu dicari di segala pelosok Gelagatnya kau malah, adem ayam saja, dimanakah selama setengah tahun ini to aku? Sekarang aku ada urusan, nanti saja kita bicara lagi seorang pengemis tua yang kotor Berbicara dengan seorang pelajar yang berpakaian bersih dan cakep di tengah jalan raya Sudah tentu menarik perhatian banyak orang Uibing tahu diri lekas dia berbisik Baiklah, kau berangkat lebih dulu Sambil bertopang tongkat Pak Kaupang Dengan terserot-serot dia melangkah pergi Jibun mempercepat langkahnya Lewat jalan kecil yang lebih dekat Ia langsung menuju ke pintu selatan Ia menyusur jalan kampung terus naik ke atas gundukan tanah tinggi Saat mana menjelang kentongan ketiga Kalau di dalam kota masih ramai Di luar kota sebaliknya sudah sepi Tidak kelihatan ada bayangan orang Baru saja Jibun tiba di atas bukit Uibing juga lantas tiba Memang tidak malu dia dijuluki Sian Tianhek Namun bagi pandangan Jibun sekarang yang telah mempelajari ilmu tingkat tinggi bantok pun Kepandaian orang hanya biasa saja Tiada yang perlu dibanggakan Setiba di atas bukit Uibing segera bertanya Ada apa yang te aku menunggu orang Siapa aku belum tahu siapa mereka Yang jelas dia adalah seorang Hiang Cu dari pimpinan sebuah anak cabang dari suatu kau Entah apa namanya Uibing tampak kaget Katanya Apakah mereka menggunakan tanda kembang BWEA Kenapa? Tau aku tahu perkumpulan mereka namanya Go Hang Kau Baru beberapa bulan ini timbul di kalangan Kang Ngau Namun gerakan mereka sudah menggemparkan Bu Ing Go Hang Kau Siapakah kau cunya belum diketahui Kabarnya orangnya yang berhasil merebut Hutsim Bagaimana bisa diketahui bahwa Go Hang Kau Chu adalah adalah orang yang berhasil merebut Hutsim Masa kau belum tahu Bu Lim sudah geger Memangnya dimana sajakah selama ini Karena aturan perguruan yang keras Tidak mungkin Jibun menjelaskan rahasia Bantok Bun Maka ia menjawab senatnya saja Siaute mengalami hal yang aneh Terpaksa menyepi setengah tahun Lalu dia alihkan pembicaraan Kau aku, anting-anting yang kutitip padamu untuk dikembalikan kepada keluarga Chiang Bagaimana akhirnya aku dicaci maki oleh Chiang Lo tahu Masakah tanda pertunangan boleh sebarangan dikembalikan Bagaimana reaksi Chiang Bingcu Waktu itu dia hendak mencukur rambut menjadi nikoh Untung berhasil dibujuk Lalu dengan ada prihatin dia menyambung Hiante, begitu besar dan luhaur cinta nona Chiang Jangan kau menyianyakan harapannya Soal ini kelap dibicarakan saja Apakah yang terjadi belakangan ini Kenapa bulim sampai jegger petaka di bulim mulai bersemi Agaknya sukar dihindari bakal terjadi bencana berdarah ini Ujar Uibing Tiga bulan yang lalu Beruntun terjadi peristiwa besar di bulim Semua yang terbunuh adalah tokoh-tokoh kenamaan dari aliran baik Di tempat yang ditinggalkan cap bunga BWE Tak lama kemudian lantas muncul perkumpulan yang bernama Ngo Hang Kau Langkah pertama mereka mencaplok Sineng Pang dan dijadikan cabang ketiga Disusul Ngo Lui Kong yang kini dinyatakan sebagai cabang utama dari Ngo Hang Kau Yang lain-lain umpamanya Ipiam HWE Ang Eng Pang dan sindikat-sindikat kecil lain Semua ditelan mentah-mentah Tidak kecil ambisi mereka ya Sampai keluarga Chiang di Kui Hang juga dirampok habis-habisan Untung paman Chiang dan puterinya sempat menyingkir Tergetar hati Jibun Tanyanya Bagaimana selanjutnya markas Witu HWE diserbu Ratusan anak buahnya gugur Bu Cing So dan Jai Loset gugur Tong Sian Hwasio terluka parah Untung istri Witu Hwe Cu segera tiba Dengan gigih dia tempur ngohong kau cu Kalau tidak tentu Witu HWE sudah ditumpas habis Tapi Ngo Hang kau pasti tidak akan tinggal diam Jantung Jibun berdebar keras Bu Cing So dan Jai Loset berkepandayan tinggi Jiwa mereka pun melayang Maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi kepandayan Ngo Hang kau cu Sungguh amat menakutkan Untunglah Witu Hwe Cu dan Tong Sian Hwasio masih hidup Kelak masih sempat dia cari kesempatan untuk menuntut balas Kini tinggal Kek Pang dan beberapa aliran besar saja yang belum diusik To aku tahu Sam Chai Lolo juga sudah mati dan Tianta Imoki diculik mereka Ya, bagaimana tindakan Hiante aku akan menolongnya Kukira amat sulit Siaw Te akan pertaruhkan jiwa raga Di mana kira-kira sekarang di Adi Sekap ada Hubungannya dengan orang yang kujanjikan kemari ini To aku tahu di mana letak markas cabang mereka di kota ini Aku sendiri belum menemukan Tapi tidak sulit untuk menyelidiki Nah, itulah mereka datang To aku tak usah ikut bicara Dua bayangan orang tampak berlari naik ke atas bukit Gerak-gerik mereka cukup cekatan Agaknya berkepandayan lumayan Begitu tiba di bawah bukit Hiang Chu yang bernama Tio Wikong segera bersuara Apakah duta ada di atas ya Aku di sini, kalian boleh kemari Ji Bun mengiakan Begitu tiba di atas bukit Tio Wikong berdua tertegun melihat kehadiran Ui Bing Lekas Ji Bun berkata dengan angkuh Orang sendiri, tidak usah khawatir Tio Wikong bersama anak buahnya segera memberi hormat kepada Ji Bun Dengan lirikan curiga dan tidak tenteram Dia pandang Ui Bing yang menyamar jadi pengemis tua bermata satu Lalu Tio Wikong berkata penuh hormat Duta ada perintah apa Silakan pesan saja Tujuan Ji Bun mengundang kedua orang ini adalah untuk mendapatkan keterangan Supaya lebih leluasa menolong Tian Tai Moki Sekilas dia melirik Ui Bing Lalu pandang laki-laki baju hitam di depannya dan katanya Kau, siapa namamu seperti takut Tapi juga senang sikat laki-laki ini dengan munduk-munduk sahutnya tergagap Te Chu, seorang tobak di bawah pimpinan Tio Hyang Chu Bernama Cetai Hing Mohon Duta suka memberi bimbingan E.H.M. Dengus Ji Bun Lalu berkata dengan nada lebih kering Agaknya kau pintar dan cekatan bekerja Kelak pasti ada harapan ditarik ke markas pusat Laki-laki baju hitam munduk-munduk lagi Suaranya gemetar senang Semua berkat bantuan duta Ji Bun menunjuk Ui Bing Katanya, dia ini duta rahasia dari pusat Dia ingin berhadapan langsung seorang diri dengan ketua cabang kalian Baru pertama kali dia kemari Belum tahu jalan dan seluk-beluk di sini Supaya tidak terlalu banyak orang tahu jejaknya Kaulah yang ditugaskan menunjuk jalan baginya Laki-laki baju hitam mengiakan Lalu dia memberi hormat kepada Ui Bing Katanya, silakan ikut hamba Sikap Ui Bing lebih sombong Tongkat penggebuk anjing di tangannya terangkat Suaranya keluar dari hidung Ya, tunjukkan jalan Dengan langkah tergopoh-gopoh Laki-laki baju hitam putar tubuh terus lari turun bukit kecil ini Ui Bing sedikit mengangguk Pertanda bahwa dia tahu maksud Ji Bun Lekas sekali dia melompat turun ke bawah pula Setelah kedua orang tak kelihatan bayangannya Sorot metu Ji Bun tiba-tiba mencorong Dengan suara dingin ia mendesis Kau tahu siapa aku agaknya Tio Wikong belum tahu persoalan apa yang ditanyakan Seketika dia melenggong Sahutnya ragu-regu Entah siapakah nama duta yang terhormat Aku inilah tegak suseng Hah Tio Wikong kaget setengah mati Mukanya pucat terus putar tubuh hendak lari Jangan bergerak Bentak Ji Bun Kau takkan bisa lolos Sekarang katakan Siapa kau cu kalian Di mana letak markas pusatnya ini Tidak tahu Ji Bun berkata pula Suaranya bengis berwibawa Orang si Tio Bicaralah terus terang Serta merta Tio Wikong menyurut mundur Wajahnya yang semula kelihatan Pucat ketakutan kini berubah Menyeringai Jari-jari tangannya mengusap ke mulut Katanya Kau mau apa jawab pertanyaanku Tegak suseng Yang kau andalkan hanya Bu ing cui sim jiu Nah kau boleh coba atas Diriku Ji Bun tertegun malah Apakah orang ini tidak takut terhadap racun Kalau dia ini sekomplotan Dengan KW Eloh Jin dan lain-lain Maka tidak perlu dibuat heran Kini dia menjadi paham Jari-jari tangan orang mengusap mulut Tadi mungkin menelan obat penawarnya Maka dia berani bicara besar dan garang Namun Ji Bun sekarang bukan Ji Bun setengah tahun yang lalu Katanya Aku takkan menggunakan tangan beracun Kalau kau mampu melawan sejurus saja Kau boleh pergi sesu kamu Memangnya kau mampu menahanku disini Jengek Tio Wikong Nah cobalah Ujar Ji Bun Sebelah tangannya terus memotong miring ke depan Kelihatannya gerakan tangan ini enteng Dan tidak menggunakan tenaga Namun kekuatannya dasyat luar biasa Tio Wikong memutar kedua tangan turun Naik menyerang sambil bertahan Dinilai permainannya Memang dia terhitung jago kelas tinggi Di kalangan Kang O Baru saja serang menyerang kedua pihak berlangsung Tenaga yang dikerahkan telapak tangan Ji Bun tiba-tiba dimuntahkan, kekuatannya sungguh hebat dan tidak terbendungkan. Huuuaaah di tengah jeritan ngeri Tio Wikong muntah darah, kakinya mundur beberapa langkah, akhirnya jatuh terduduk. Sesosok bayangan melayang turun dengan enteng, kiranya siantian hek yang menyaru jadi pengemis telah putar balik. Bagaimana to aku tanya Jibun? Jalan menuju ke markas cabang sudah ku ketahui, mana orang itu sudah kuantar dia pulang ke neraka. Lihai juga dia, pandai main racun. Kalau aku tidak segera turun tangan, hampir saja aku dikibuli, seor tiba-tiba sejalu api menyala menjulang tinggi ke angkasa. Kiranya melihat gelagat tidak memuntungkan, dikala kedua orang bicara, diam-diam Tio Wikong menyambitkan panah berapi ke udara untuk minta bala bantuan. Jibun mendengu sekali, tahu-tahu tubuhnya melejit tinggi, badannya berputar secepat kitaran, membulaksana roket meluncur, melampaui luncuran panah berapi dan mengebasnya jatuh di tengah angkasa, maka berpijarlah kembang api beterbangan di udara dan berjatuhan. Cepat sekali dan seonteng kipas jibun meluncur turun pula. Luekang tingkat tinggi yang berhasil dipelajarinya dari perguruan bantok bun diakombinasikan dengan ginkang pusaran angin lesus yang dia pelajari dari orang tua aneh Giyok bin Hiap Cukong Tem di dasar jurang itu, sekaligus dia demonstrasikan. Hiante, seru ibin terbelalak, terbuka mataku malam ini. Guruku terkenal oleh ginkangnya yang tinggi, agaknya beliau takkan lebih unggul daripada kau, jibun geleng-geleng, sahutnya, ah, kau terlalu memuji, Tio Wikong berdiri menjubelek, sukmanya serasa terbang dari laganya, mulut melongot, metel, terbeliak, hampir dia tidak percaya bahwa ini kenyataan. Jibun putar badan dan berkata dengan bengis, sekarang jawablah beberapa pertanyaanku, Tio Wikong menyurut mundur dengan ketakutan, namun dia masih bandel, tiada yang harus ku jelaskan. Jibun mengertak gigi, katanya, pernah kau pikir kera bagaimana kematianmu nanti gemetar? Tio Wikong melihat sorot metel jibun, ku terima nasib. Jangan kau paksa aku, memaksamu. Hahaha, sebaliknya sudah lama aku menahan diri, baru sekarang aku menemui sasaran yang tepat untuk menagihnya. Aku utang apa terhadapmu boleh kau tanya kau cu kalian, apa yang hendak kau lakukan terhadapku kau bicara terus terang, kuampuni jiwamu, anak didik gohang kau tidak gentar diancam dan disiksa, mau bunuh atau disembelih silakan lekas, Pasti ada orang yang akan membuat perhitungan padamu nanti, memangnya tulang-tulangmu sekeras besi Tio Wikong balas dengan mendengus tanpa menjawab. Hiante, selau ibing, jangan membuang waktu, gerak-gerik gohang kau cu serba misterius. Anak buahnya sendiri tiada yang pernah melihat wajah aslinya. Kalau kita menemui ketua cabang mungkin bisa berhasil. 15.44 Juta istimewa gohang kau. Dari mana kau bisa berpendapat demikian tanya Ji Bun. Ada seorang tongcu dari gohang kau yang tertawan oleh Wito Hwe, meski dikorek, hasilnya tetap nihil, Ji Bun sudah angkat tangan hendak membunuh Tio Wikong, namun tiba-tiba dia ingat akan pantang perguruan, apakah ini juga termasuk membunuh secara semena mena. Yang terang orang ini memang belum setimpal dihukum hati, maka gerakan tangan yang membelah dia ubah jadi tutukan, ilmu orang dia punahkan, ditambah tutukan jalan darah menidurnya, Lalu katanya kepada Uibing, To aku, berapa lama lagi akan kentongan kelima, marilah kita tunggu saja di sekitar luar pintu kota. Menunggu apa tanya Uibing? Mereka hendak mengusur Tianta Imoki ke markas pusat, antara kentongan kelima akan keluar dari pintu selatan, Oh, Hiante, ku kira kita tidak perlu turun tangan tergesa-gesa, kenapa kuntit mereka, supaya tahu di mana letak markas mereka, ya, akal bagus. Marilah mereka turun dari bukit langsung menuju ke selatan dan sembunyi di semak-semak. Ayam sudah berkokok, lekas sekali Fajar telah menyingsing, asap dapur sudah mengepul tinggi dari ruang rumah penduduk dalam kota, Namun sejauh ini tidak tampak sebuah keretapun yang keluar kota. Jibun gugup dan naik pitam, dia merasa telah dikibuli, hawa marahnya menjadi berkobar, katanya kepada Uibing, Tunggulah sebentar di sini sekali lompat dia meluncur balik ke arah bukit kecil tadi, Namun setiba di tempat, seketika dia menjadi lesu. Tia Wikong yang ditutupnya tadi sudah tidak kelihatan bayangannya. Setelah ilmu silatnya punah, ditutup lagi sehingga tidur pulas, Untuk siuman juga perlu berselang dua jam kemudian, agaknya dia telah ditolong orang. Dengan adanya kejadian ini, sudah tentu pihak musuh akan berubah siasat, Sebaliknya dirinya bersama Uibing menunggu angin secara sia-sia. Diam-diam ia menyesal kenapa tadi bertindak kurang tegas, Kalau Tia Wikong dibunuh, mungkin situasi tidak akan berubah, Kejadian ini betul-betul ibarat menyingkap rumput mengejutkan ular, Urusan akan semakin rumit dan sukar dibereskan. Uibing bilang Kau Chung Kau Hang Kau adalah orang yang berhasil rebut Hutsim, Namun menurut apa yang dia tahu Hutsim akhirnya terjatuh ke tangan Kwe Eloh Jin, Ini membuktikan bahwa Kau Hang Kau Chu pasti majikan Kwe Eloh Jin Dan laki-laki tak dikenal yang pernah membunuhnya tempoh hari, Maka persoalan sekarang bertambah ruwet. Bukan saja harus menolong Tiantai Moki, ibunya pun berada di tangan mereka, Mati hidupnya sukar diramal. Keruan giginya berkerutuk saking gemas dan geram, Hatinya panas dan gelisah seperti semut di dalam wajan. Hari sudah terang tanah, lalu lintas sudah ramai di jalan raya. Tak lama kemudian Uibing juga menyusul ke atas bukit. Keduanya hanya saling pandang dengan melongo. Sekonyong-konyong sebuah suara melengking dingin berkemandang, Tegak suseng, Tibalah sekarang saat kematianmu, Jibun dan Uibing kaget dan sama-sama menoleh, Tampak dari balik pohon di belakang bukit sana muncul dua orang, Ternyata dua pemuda berbaju sutra yang bermuka tirus dan kejam, Usianya sekitar likuran tahun, Satu di antaranya berhidung bepet, Matanya jalang sadis, Seorang lagi kulit mukanya kasar dan beringas, Keduanya tampak cekatan, Langkahnya enteng. Jibun menyapu pandang, Jangetnya, Kalian pasti anak buah Ngo Hang, Kau pemuda berhidung betat menjawab dengan suara sumbang, Betul, Kami adalah Ngo Hang Suciya, Ada petunjuk apa akan memenggal batok kepalamu, Kalau kalian mampu, Boleh ambil saja, Ngo Hang Suciya yang bermuka kasar ikut bicara, Tegak suseng, Ada pesan apalekas katakan kepadaku saja, Terpancar sinar cemerlang dari biji metu Jibun, Tanya garang, Dimana Tianta Imoki yang kalian tawan itu kau ingin tahu? Sekarang dia sudah menjadi teman seranjang kau cu kami, Darah seketika tersirap ke atas kepala Jibun, Hardiknya, Ingin mampus kau telapak tangannya segera tegak dan menabas, Utusan Ngo Hang kau yang bicara tadi memapak maju, Dia menyambut secara kekerasan, Sementara temannya melompat menyingkir, Beluk suara menggelegar, Keduanya sama-sama bertolak mudur setapak, Hati Jibun mencelos, Walau dirinya belum kerahkan seluruh kekuatan, Namun musuh kuat melawan, Betapa tinggi kepandaian anak muda ini sungguh amat mengejutkan, Tampaknya tidak lebih lemah daripada siang Tian Ong dan lain-lain, Tak heran Go Hang kau berani bersi maharaja di Bulim, Tapi kejut orang itu lebih besar, Lue Kang Jibun agaknya di luar perhitungannya, Cepat sekali keduanya sudah saling tubruk dan serang-menyerang, Pertempuran amat sengit dan dasyat, Dalam waktu singkat susah dibayangkan pihak mana bakal menang, Pengemis tua, Ujar utusan yang lain, Biar kau kubereskan lebih dulu, Tanpa banyak komentar segera dan menyerang Uibing, Hanya tiga gebrakan saja Uibing sudah terdesak keripuhan, Malah kemampuan untuk balas menyerang pun tiada, Julukannya siang Tian Hek, Mestinya gerak-geriknya cukup hebat, Maka begitu melihat gelagat jelek, Selicin belut segera dia menyelinap keluar gelanggang, Gerakan bagus, Tapi jangan harap kau bisa lolos seru orang itu, Tahu-tahu badannya berkelebat, Uibing dipukul mundur pula oleh gerakan lawan yang lihai, Kalau dalam keadaan biasa, Mungkin Uibing sudah lari, Tapi Jibun masih berhantam dengan musuh, Betapapun dia tidak pegang lari seorang diri, Namun kepandaian lawan teramat tangguh bagi dirinya, Hanya sedetik dia bimbang dan meleng badannya sudah terpukul sekali, Dengan menguat darah muntah dari mulut Uibing, Tongkat di tangannya pun mencelat, Terbang entah kemana, Maklumnya ia bukan orang kepang, Tongkat itu hanya pelengkap dari penyamarannya, Hakikatnya tongkat itu bukan senjata andalannya, Di sebelah sana kelihatan Jibun lebih hunggul menghadapi orang itu, Lawan di desaknya mundur berulang-ulang, Namun untuk menamatkan jiwanya tidak mungkin dilakukan dalam dua-tiga gedrakan saja, Melihat Uibing terluka, Hati Jibun gelisah, Terdengar orang yang berhadapan dengar, Uibing tengah membentak, Pengemis tua, Rebahlah kau jeritan ngeri segera bergema di lembah pegunungan menyusul suara bentakan tadi, Uibing terguling-guling roboh, Jibun betul-betul kaget, Kini tiada pilihan lagi, Seraya menghardik, Jurus pertama Kian Chiao Kwe I Chow, Burung terbang balik ke sarang, Dari Tok Jiu Sim Se segera dia lancarkan, Bang Ye U Siong, Kakek gurunya itu pernah berpesan bahwa Tok Jiu Sim Se terlalu ganas, Sekali-kali tidak boleh dilancarkan kalau tidak terpaksa, Kini demi menolong jiwa Uibing, Terpaksa dia berlaku tegas melancarkan ilmu dasyat ini, Baru pertama kali ini Tok Jiu Sim Se sejak diciptakan betul-betul digunakan untuk menyerang musuh, Sampai di mana kehebatan dan keganasannya, Jibun sendiri pun belum tahu. Dengan gerakan aneh dan cepat menakjubkan tangan beracunnya, Tau-tau menembus bayangan pukulan lawan yang rapat tanpa setitik lubang pun, Langsung mengincar ulu hati. Ngek gerungan tertahan terdengar, suaranya rendah tapi menyayat hati, Utusan itu terhuyung-huyung terus jatuh celentang, Darah membasai dadanya, jiwanya seketika melayang. Jibun sendiri seketika berdiri menjublek melihat hasil keganasan serangannya. Bu Incui Sim Jiu sudah terampuh tiada duanya dalam dunia ini, Apalagi kerjanya racun amat pesat, Begitu racun bekerja di dalam badan, Doa pun takkan bisa menolongnya. Orang yang lain pecah nyalinya dengan ketakutan tanpa buka suara segera Ia ngacir sifat kuping. Jibun lari ke sana memapah Uibing tanyanya, Bagaimana Toa Kouibing sendiri juga melongong melihat kehebatan Jibun Membunuh orang yang melukai dirinya itu setian lama dia terlongong tidak mampu menjawab. Terpaksa Jibun mengulangi pertanyaannya, Uibing baru tersentak dan tertawa getir, Katanya, Jangan khawatir, Aku takkan mati. Dengan kedua tangan Jibun pegang kedua pundak Uibing, Tiba-tiba Uibing berteriak kaget dan ngeri, Hiante, Tangan kirimu, Oh, Ujar Jibun tidak apa-apa apakah ilmu beracunmu itu sudah punah tidak? Wah, Jiwaku bisa melayang Jibun ragu-ragu sejenak, Katanya, Tanganku ini sekarang bisa membedakan musuh dan kawan sendiri, Kau takkan terluka, Tidak usah khawatir, Ini, Mungkinkah Toa Kou, Aku takkan menipumu, Namun tak mungkin ku jelaskan apa sebabnya, Ku harap kau tidak tanya soal ini, Jadi ada hubungannya dengan rejeki nomplok yang pernah kau katakan itu? Agaknya jerih payah guruku akan sia-sia, Jerih payah gurumu apa maksudmu? Oh, tidak, aku salah omong, Maksudku jerih payah calon mertuamu Chiang Wibin, Jerih payah paman Chiang, Bagaimana bukankah beliau pernah kirim kabar melalui guruku bahwa dia sudah mendapatkan resep untuk memunahkan ilmu beracunmu itu ya? Gurumu pernah menyinggung soal ini, Kenapa di dalam sejilid kitab kuno yang hampir rusak, Chiang Wibin memperoleh resep obat yang khusus untuk memunahkan macam racun, Namun untuk lima macam di antara obat yang harus diraciknya, Dia harus merogoh kantong membayar 3.000 tahil uang emas, Uang bagi dia tidak soal, Tiga laksa tahil emas juga mampu dibayarnya, Oh, tidak tenteram hati Jibun, Berkata Uibing lebih lanjut, Demi perjodohanmu dan putrinya, Chiang Wibin betul-betul sudah mempertaruhkan segala dayanya, Toh aku, hampir lupa ku tanya padamu, Apa saja kerugian keluarga Chiang setelah dirampok oleh Hinggu Hang, Kau beberapa pembantu keluarganya gugur, Tapi mereka ayah beranak sempat menyingkir, Sayang semua barang-barang antik dan barang-barang berharga lainnya telah dikuras habis, Dimana sekarang Nona Chiang entahlah, Chiang Wibin punya banyak tempat rahasia yang tersebar di mana-mana, Eh, HM, Sampai di mana cerita Toh aku tadi untuk melengkapi usahanya menolong kau, Seorang diri beliau menuju ke barat naik ke Cong Lemsan, Jibun merasa kikuk dan menyesal sekali, Begitu besar perhatian orang terhadap dirinya, Sebaliknya dirinya bersikap tawar, Tanpa terasa jidatnya dibasai keringat dingin tanyanya, Obat apa yang hendak dicari Paman Chiang di Cong Lemsan namanya Kim Sian Jauh Koh, Kecuali orang-orang yang ahli dalam bidang pengobatan, Tiada yang tahu bila di dunia ini ada buah bergaris emas ini, Konon hanya tumbuh dan berbuah di Cong Lemsan di tepi danau iblis, Sudah tiga bulan ia pergi, Sampai sekarang belum kunjung pulang, Danau iblis hanya pernah kudengar dalam dongeng, Apakah beliau bisa menemukan tempat itu serta memperoleh buah yang diharapkan, Hanya Tian yang tahu, Gelisah perasaan Jibun, Katanya Haru, Sudah tiga bulan beliau belum kembali, Uibing meringis menahan sakit, Darah masih mengalir dari luka-lukanya, Segera Jibun hendak menolongnya, Tapi Uibing menolak, Ia duduk di atas batu dan mengeluarkan obat-obatan yang diperlukan, Lalu membalut lukanya sendiri, Cibun tak bersuara, Dengan siaga dia berdiri di sampingnya, Pikirannya kusut, Hati tidak tenteram, Selagi dia terlongong, Tiba-tiba dilihatnya beberapa bayangan orang berlari-lari Mendatangi dari beberapa arah, Tujuan ke bukit ini, Jibun menoleh, Dilihatnya Uibing tengah bersimpuh mengerahkan hawa murni untuk berobat diri memulihkan kekuatan, Cepat Jibun menerawang situasi sekelilingnya, Cepat dia mundur dua tombak, Dipilihnya posisi yang lebih enak dengan membelakangi tanah tandus yang meninggi di sebelah belakang, Dari sini dia lebih leluasa bergerak, Sekaligus untuk mengawasi Uibing dan memberi pertolongan bila perlu, Orang-orang itu cepat sekali sudah berdatangan dan berdiri membundar dari lima tombak jauhnya, Yang terdepan adalah seorang tua berwajah putih tidak berjenggot, Mukanya segitiga, Bentuknya mirip kepala ular berbisa, Di sampingnya berdiri ngohong sucia berhidung betat yang tadi melarikan diri, Agaknya kedudukan orang tua ini lebih tinggi, Yang lain-lain semuanya berseragam hitam, Terlebih dulu laki-laki tua ini pandang mayat ngohong sucia yang masih menggelepak di tanah berumput sana, Sorot matanya yang tajam segera menatap muka jibun, Suaranya yang serak seperti gemring pecah lantas berkata, Tegak suseng, Berani kau membunuh duta kami, Memangnya kau sudah bosan hidup siapa kau, Sukalah perkenalkan diri tanya jibun, Aku duta istimewa gohong kau kian cengsan yang berkuasa di daerah barat ini, Sudah tentu jibun belum pernah kenal namanya, Kau meluruk kemari dengan setian banyak orang, Apa maksudmu tegak suseng, Sudah tahu jangan pura-pura tanya segala, Walau belum lama gohong kau berdiri, Namun belum pernah melepaskan seorang musuh pun, Kau begitu tak kabur, Kalau mampu, hayolah maju, Tapi sebelumnya aku ingin tanya beberapa hal, Coba katakan, Ada orang bernama Kwe Loh Jin, Apakah dia anggota kalian Kwe Loh Jin? Belum pernah dengar, Jibun melenggong, Lalu tanya pula, Dimana sekarang Tian Taimoki yang tertawan kalian? Tian Chengsan menyeringai lebar, Gelak tawanya sengaja dibikin keras bagai serigala melolong, Katanya dia, Kini sudah menjadi istri kau cu kami, Seperti disambar geledek kepala Jibun, Rasa sakit hati seketika membakar dada, Sorot matanya juga mencorong menakutkan, Gesisnya, Baik, Akanku buat perhitungan dengan kacu kalian, Memangnya kau setimpal gesis orang itu, Masih ada sebuah pertanyaan, Betulkah kau cu kalian menahan seorang nyonya yang bernama Lan Giok Tin berubah hebat air muka Tian Chengsan, Untuk apa kau tanya ini suaranya gemetar, Kau tidak perlu tahu, Aku ingin mengunjungi kau cu kalian, Dimana letak markas pusat kalian apa kau bermimpi, Sekarang kau tidak punya kesempatan, Kau mampu berbuat apa atas diriku tidak perlu putar lidah, Sekarang serahkan jiwamu, Sembari mengancam Tian Chengsan meloncat tinggi ke atas, Laksana burung elang tiba menukik menubruk ke arah Jibun, Jari-jari kedua tangannya terpentang laksana cakar, Jibun gerakan kedua tangannya, Hawa seketika bergolak dengan kekuatan bagai gugur gunung menerjang ke arah Tian Chengsan, Gerakan Tian Chengsan seketika terbendung dan anjlok turun, Kini keduanya berdiri berhadapan sejauh dua tombak, Malah Uibing hanya delapan kaki di sampingnya, Keadaan amat berbahaya, Bila tujuan lawan mencelakal jiwa Uibing, Pasti dengan mudah dapat dikerjakannya, Oleh karena itu Jibun tidak berani ayal, Kaki melangkah, Sekaligus dia lancarkan Kian Chiao Kui Chau, Jurus pertama Tok Jiyu Samsek, Bagai kilat menyamber tangannya memotong ke depan, Duta berhidung betat segera berseru memperingatkan, Awas serangan ganas kepandayan Kian Chengsan memang hebat, Hampir bersama dengan peringatan temannya, Sebat sekali dia sudah mencelat mundur setombak lebih, Jibun dibuat kaget malah, Setiap kali jurus Tok Jiyu Samsek dilancarkan, Pasti melukai musuh namun lawan yang satu ini berhasil meloloskan diri, Tanpa kurang suatu apa, Terpaksa dia ulangi serangan yang pertama pula, Kian Chengsan kembali menyurut mundur, Namun dia sudah terdesak dan tak mampu balas menyerang, Sementara itu, Si hidung betat secara diam dia menubruk ke arah Ui Bing yang masih duduk bersimpuh, Perhatian Jibun tidak pernah kendor, Mungkin karena dia harus membagi perhatian sehingga Tok Jiyu Samsek tidak bisa membawa hasil seperti yang diharapkan, Begitu melihat duta hidung betat bergerak, Tangan kanan segera menghantam dengan kekuatan cukup keras, Belang, Si hidung betat terpukul telak dan terlempar bergulingan, Tapi dalam waktu yang sama, Angin pukulan Kian Chengsan juga menggulung ke arah Jibun, Lekas Jibun tarik tangan menutup diri, Namun hanya terpaut setengah detik, Kontan dia terdorong empat langkah, Terasa olehnya Lekang Kian Chengsan tidak lebih lemah daripada Tong Sian Hwasyu, Jantungnya seketika mengencang, Dia maklum bahwa pertempuran kali ini cukup berbahaya dan amat menentukan langkah usaha selanjutnya, Tak kala itu Jibun tergentak sempoyongan dan duta hidung betat belum berdiri tegak, Tiga laki-laki yang berdiri di atas tanah tinggi sana mengira punya kesempatan turun tangan, Serem tak mereka melompat menubruk Ui Bing, Sedikit kerahkan tenaga, Kaki Jibun menutul, Bagai percikan api cepatnya tubuhnya berputar setengah lingkaran, Tahu-tahu dia sudah berdiri di tempat semula, Bluk, Huan A'ah jeritan secara beruntun, Ketiga laki-laki itu satu persatu tersungkur roboh, Jiwa melayang seketika, Kejadian ini betul-betul amat mengejutkan semua hadirin, Semuanya berdiri terbeliat, Tegak suseng, Bentak Kian Cheng San, Kaum memang lihai dan bandel, Kedua tangan bertepuk terus meraih membundar, Dengan gerakan aneh tenaga serangannya bergulung-gulung dengan hebat, Semakin tajam sorot Maitu Jibun, Segera dia song-song pukulan lawan dengan kekerasan, Diam-diam ia amat kaget karena Kian Cheng San kebal akan racun Bu Ing Cui Sim Jiu, Sudah tentu Duta Hidung Betet tidak mau membuang kesempatan, Begitu Jibun berhantam dengan Kian Cheng San, Segera dia lontarkan di Kong Chiang, Pukulan jarak jauh ke arah Ui Bing, Kaget dan berubah air muka Jibun, Jurus pertama Tok Jiu Samsek kembali dia lancarkan, Kian Cheng San sudah kapok dan tahu diri, Lekas dan menyingkir, Namun Jibun hanya bergerak setengah jalan, Sebat sekali dia putar balik dan kebetulan menyongsong pukulan si hidung betet yang menerjang ke arah Ui Bing, Pukulan angin ini cukup dasyat, Blank! Dengan badannya Jibun menerima pukulan ini secara mentah-mentah, Keruan saja dia sempoyongan dan mulutnya mengerung kesakitan, Namun jiwa Ui Bing telah diselamatkan, Kini dia harus ubah Kero menghadapi lawan, Dia mengadang di depan Ui Bing menghadapi kedua musuh tangguh, Orang lain sementara tidak dihiraukan, Yang terang kepandayan mereka hanya sedang saja dan tak mungkin menimbulkan gara-gara, Di tengah hardikan mengguntur, Kian Cheng San bersama si hidung betet serempak menyerang, Jibun mengertak gigi, Dia menyongsong maju, Tangan kanan menahan si hidung betet, Dan tangan kiri menggunakan jurus kedua dari Tok Jiu Semse yang bernama Tok Liyong Chamkau, Naga beracun membunuh ular, Hek! Kian Cheng San terhuyung sambil merabah dada, Mukanya pucat pasi, Sementara Jibun dan si hidung betet sama-sama mundur setapak, Dalam gebrakan ini, Karena Jibun harus memencar kekuatan, Maka jiwa Kian Cheng San tidak sampai melayang, Tapi hal ini sudah cukup membuat Kian Cheng San jera, Sekali ulap tangan segera dia mendahului lari mencawat ekor, Agaknya luka-lukanya tak ringan, Si hidung betet juga tidak berani bertahan, Segera dia memberi aba-aba, Cepat ia pun mendahului melesat pergi, Sudah tentu anak buahnya seperti anjing yang ketakutan lari pontang panting, Nafsu Jibun masih berkobar, Sekali jejak kakinya ia melambung tinggi meluncur beberapa tombak dan turun di antara rombongan orang-orang yang tengah berlari, Di mana kaki tangan bergerak, Jeritan saling susul, Dalam sekejap peluhan orang telah rebah tak bernyawa, Karena mengkhawatirkan keselamatan Uibing, Dia tidak berani mengejar lebih lanjut dan kembali ke atas bukit, Ternyata Uibing sudah selesai semadi dan luka-lukanya banyak, Sembuk melihat sekelilingnya, Dia berdiri menjubelek, To'ako, kau tidak apa tanya Jibun, Hiante, Ujar Uibing terharu dan berterima kasih, Syukur atas pertolonganmu, Siapakah mereka tadi di samping pemuda yang lolos tadi, Dia membawa duta istimewa yang berkuasa di daerah barat sini bernama Kian Cheng San, Hah, Kian Cheng San seru Uibing, To'ako kenal orang ini julukannya ulat menggeragot mayat, Semula dia diangkat sebagai bengcu kalangan hitam, Namun karena bertangan keji, Tidak sedikit anak buah sendiri yang dibunuhnya, Sehingga menimbulkan rasa dendam halayak ramai, Akhirnya dia kabur keluar daerah, Tak taunya sekarang telah menjadi antek gohang kau, Tampaknya memang kejam menakutkan, Hiante, Bagaimana langkah kita selanjutnya beritahukan saja alamat markas cabang mereka padaku, Tidak, Aku saja yang bawa kau ke sana, Jago-jago gohang kau yang berkedudukan tinggi hampir rata-rata tidak gentar terhadap racun, Hal ini akanku selidiki dan to'ako jangan ikut menempuh bahaya, Aku akan tunggu di luar saja dan memberi bantuan apabila perlu, Uibing berpikir sejenak, Lalu katanya pula, Begini saja, Kau tunggu sebentar, Lalu dia lompat ke semak-semak dalam hutan, Hanya sebentar saja, Pengemis tua mati satu tau-tau sudah berubah jadi seorang pelayan rumah makan dan berdiri di hadapan Jibun sambil membungkuk seraya berkata dengan tertawa, Siang Kong, Hamba unjuk hormat, Jibun betul-betul kagum akan kepintaran orang menyamar, Hiante, Kata Uibing kemudian, Nah, Perhatikan, Di sini letak cabang markas mereka, Kanan-kiri sama-sama ada jalan tembus, Biar aku tunggu kau di sini, Sembari menjelaskan Uibing mencoret-coret dengan ranting kayu di atas tanah, Lalu diusap dengan telapak kakinya, Nah, aku berangkat lebih dulu, Sekali berkelebat bayangannya lenyap di balik bukit sana, Jibun membetulkan pakaian yang kotor dan kusut, Dia pun berlari turun langsung menuju ke markas cabang Gohang kau yang ditunjuk Uibing tadi, Banyak orang memperhatikan dirinya sepanjang jalan, Tapi Jibun tak ambil pusing, Kedatangannya ini ada tiga tujuan, Pertama untuk membuktikan apakah Tianta Imoki masih disekap di markas cabang ini, Kedua, Mencari tahu meski harus secara kekerasan, Di mana letak markas pusat mereka dan menolong ibunya, Ketiga, Dia berharap bisa bertemu dengan KW Eloh Jin atau orang-orang lain yang pernah turun tangan terhadap dirinya, 15.45 Lorong Rahasia Gohang kau Kira-kira semasakan air dia sudah tiba di tempat yang ditunjuk oleh Uibing, Pintu besar tertutup rapat, Suasana sunyi tidak kelihatan jejak manusia, Mungkinkah markas cabang Gohang kau ada di sini? Jibun menjubelek di tempatnya, Mungkin Uibing tertipu, Tapi dia cukup cerdik dan cekatan, Tak mungkin dikibuli orang, Sesaat lamanya Jibun kebingungan, Maju mundur serba salah, Tampaknya gedung ini tempat tinggal keluarga besar, Mungkinkah suatu cabang perkumpulan berada di gedung yang sepi dan tidak terjaga ini, Dilihatnya jalan raya ini hanya terdapat dua gedung besar dan luas, Selagi Jibun berdiri bingung, Tiba-tiba pintu besar yang bercat hitam itu pelan-pelan terbuka, Seorang laki-laki tua Riyot menongol keluar, Begitu melihat Jibun berdiri di depan pintu, Kepalanya lantas miring-miring mengamatinya setian lama, Tanyanya dengan suara serak, Kongcu ini mencari siapa serba susah Jibun menjawabnya, Laki-laki tua ini tidak mirip seorang persilatan, Namun tak mungkin dia tidak menjawab pertanyaan orang, Maka dia berkata, Caihe mohon bertemu dengan majikanmu, Majikanku? Apakah Kongcu tidak salah halamatku kira tidak? Betul gedung ini, Kongcu siapa? Pernah apa dengan majikan kami setelah bertemu dengan majikanmu? Dia tentu tahu, Majikanku takkan tahu untuk selamanya, Apa maksudmu majikan sudah meninggal tiga tahun yang lalu, Kini tinggal majikan perempuan dan puterinya berdua, Siapa yang hendak Kongcu temui Jibun menjublek tak bisa bicara lagi, Laki-laki tua itu segera menarik kepalanya sambil mengeruttu, Belang, Dengan keras dia menutup daun pintu, Jibun jadi geli sendiri, Segera ia berlari-lari menuju ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan Uibing, Setiba di lorong jalan sana dia putar ke kanan, Di pengkolan jalan dilihatnya Uibing sedang berdiri di depan sebuah rumah berloteng, Melihat Jibun lari mendatangi segera dia memberi isyarat ke depan mata, Sebat sekali dan menyelingap masuk ke rumah, Jibun langsung memburu masuk, Serunya, Salah alamat Uibing berhenti di sudut yang gelap, Katanya heran, Apakah tamu dengan lesu Jibun ceritakan pengalamannya tadi? Ai, Uibing membanting kaki, Kau tidak tahu seluk-beluk dunia persilatan, Tempat itu tidak akan salah, Mungkin di dalam markas cabang itu tiada jago yang mampu menghadapi kau, Terpaksa merekemen kucing-kucingan, Sungguh malu dan gusar Jibun dibuatnya, Kejadian apapun pernah dialaminya, Kini dirinya masih begini gegabah, Kenapa mau percaya obrolan orang begitu saja? Tanpa bersuara segera dia berlari kencang menuju ke tempat semula, Hiante, Jangan tergesa-gesa, Marilah bicaralah dulu, Teriak Uibing, Jibun anggap tidak dengar, Secepat kilat dia berlari ke lorong jalan sana, Pintu besar bercat hitam masih tertutup rapat, Suasana tetap sunyi senyap tidak kelihatan bayangan orang, Namun keadaan Jibun berbeda dengan datangnya semula, Berat, begitu tiba langsung dia angkat tangan menghantam ke arah pintu, Suara gemuruh bergema di lorong jalan yang seti ini, Pintu segera terbuka, Yang muncul adalah laki-laki tua kurus tadi, Dengan suara gemetar dan memaki, Memangnya kalau janda dan yatim boleh dihina dan dipermainkan begini Jibun menubruk maju, Laki-laki tua mengkerut sambil menutup pintu, Namun sudah terlambat, tahu-tahu lengan kirinya terpegang kencang oleh Jibun, Biji metu si orang tua yang semula pudar tiba-tiba berkilat tajam, Sekuat tenaga dia meronta, Namun sia-sia, tiba-tiba telapak tangannya menjojoh, Jelas kepandainya cukup tangguh, Namun sedikit menggerakkan jari telunjuknya, Lengan kanan si orang tua seketika lemas, Wajahnya yang tua keriput menjadi pucat kelabu, Anjing tua, kau sudah bosan hidup desis Jibun garang, Siaw hiap, ada urusan, Apa tanda tanya suara si orang tua tergagap menahan kesakitan, Jangan cereweb, bentak Jibun, Bawa aku menemui pimpinan cabang kalian, Apa, cabang apa, Aku, tidak tahu, Berani kau membual, Kurobek mulutmu, Jibun segera menjinjingnya masuk ke dalam, Suara di luar sudah cukup gaduh, Namun tetap tidak kelihatan ada orang lain muncul, Lekas sekali Jibun sudah menyusuri seram di panjang memasuki sebuah ruang tamu yang dipajang amat megah, Barang-barang antik merupakan pajangan utama di gedung ini, Memang tidak mirip sebuah markas cabang suatu perkumpulan, Jibun tampar orang tua tawanannya itu dan bentaknya beringas, Bawa aku menemui pimpinanmu, Siaw hiap, Jangan kau, Salah paham, Gedung ini ditempati keluarga baik-baik, Berkobar nafsu Jibun, Sekali injak dia bikin lengan si orang tua patah dan remuk, Keruan si orang tua berkau-kau kesakitan, Jibun mendesis berapi-api, Kau tidak akan kubunuh, Tapi jangan kau pura-pura atau tangan kananmu akan kubunpungi, Tiba-tiba air hujan berterbangan dari atap rumah, Setiap tetes air yang menyentuh lantai seketika menimbulkan kepulan asap tebal, Itulah cairan beracun yang amat jahat, Si orang tua mengeluarkan jeretan yang mengerikan, Tubuhnya berkelejutan sebentar lalu tak bergerak, Cepat sekali badan yang utuh itu luluh menjadi cairan darah yang mengeluarkan bau amis, Pakai yang Jibun berlubang-lubang seperti sarang tawon, Kecuali merasa sedikit gatal, Jibun tidak kurang suatu apa, Ini membuktikan bahwa segala racun tidak mempan atas dirinya, Namun situasi betul-betul amat mengejutkan, Setelah hujan cairan beracun ini, Suasana tetap sunyi, Amarah Jibun berkobar, Namun dia tidak menemukan sasaran untuk melampiaskan dendamnya, Sekilas dia berpikir, Matanya menjelajah sekelilingnya, Lalu mundur ke undakan sana, Tenaga dikerahkan, Kedua tangan terus menghantam ke arah Belandar yang terletak di tengah, Belang, Seluruh gedung besar ini bergetar, Genteng sama rontok berjatuhan, Belandar pun ikut sempal, Mungkin tiga kali pukulan cukup untuk meruntuhkan seluruh gedung, Keadaan inilah akan menimbulkan reaksi yang diharapkan Jibun, Maka terdengarlah sebuah suara dingin menusuk telinga berkumandang di sebelah dalam, Tegak suseng, Takabur benar kau ini hayo menggelinding keluar bentak Jibun, Bayangan seorang tiba-tiba muncul, Ternyata duta istimewa di daerah barat Kian Ceng San adanya, Mukanya yang pias menyeringai sadis, Di belakang dan sekeliling gedung serempak muncul bayangan orang banyak, Jibun terkepung, Setiap orang yang muncul membawa senjata dan menggengam senjata rahasia, Duta hidung betat juga muncul di samping Kian Ceng San mengiringi seorang pemuda lain berpakaian jubah sutra, Pemuda jubah sutra ini buka suara lebih dulu, Tegak suseng, Apa maksudmu kemari sebutkan dulu namamu, Desis Jibun Kureng, Aku inilah pimpinan cabang di sini, Kiyang Giyok, Bagus sekali, Letas serahkan Tianta Imoki dan katakan di mana letak markas pusat kalian, Kau kira kami akan luluskan tuntutanmu kalau tidak markasmu ini akan kusapu bersih dengan darah kalian, Kian Ceng San terloroh-loroh, Katanya menyeringai, Tegak suseng, Akulah yang akan menyobek dan meleburkan badanmu, Kalau tidak belum terlampias dendamku, Kau ini ulat busuk pemakan bangkai, Hari ini bangkaimu yang akan dimakan ulat, Balas Jibun. Berubah air muka Kian Ceng San, Tak pernah diruganya bahwa Jibun bisa menyebut nama julukannya, Keruan dia mencak-mencak gusar, Teriaknya, Anak keparat, Hatimu akan kutelan mentah-mentah, Selama sisa hidupmu ini jangan kau harap, Jengek Jibun menghina. Hektometer, Serang di tengah aba-aba itu, Kian Ceng San dan Kiyang Giyok segera menyerang dengan kedua tapak tangan. Dua jalur angin pukulan berkisar menjadi badai yang dahsyat menerpa datang, Di samping itu berbagai senjata rahasia yang tak terhitung banyaknya serempak berterbangan dari berbagai penjuru, Bagai hujan lebat mengincar Jibun. Betapa hebat dan mengerikan kekuatan serangan gabungan ini, Dari luncuran senjata rahasia yang mendenging kencang itu dapat dinilai bahwa semua orang, Yang hadir sama berkepandaian tinggi. Betapapun tinggi kepandaian seseorang, Kalau tergencek oleh setian banyak serangan, Kalau tidak mati seketika juga pasti terluka parah. Jibun bertindak tegas dan cepat meloncat. Ia kembangkan ginkang pusaran angin lesus, Badannya mumbul ke atas berputar seperti kitiran, Empat tombak tingginya badan terapung. Semua senjata rahasia berseliuran lewat di bawah kakinya, Di tengah udara badan Jibun berputar dua lingkaran, Sekali-kali memancal, Badannya segera melesat ke arah serambi di luar sana. Sasarannya menubruk ke arah Kian Cheng San dan Kian Giyok yang sudah menyingkir keluar rumah lebih dulu. Kian Giyok dan Kian Cheng San berpencar ke samping, Belum lagi badan Jibun meluncur turun, Keduanya sudah melontarkan pukulan maut. Pertempuran yang menentukan mati hidup kedua pihak, Serangan mereka ini sungguh teramat lihai. Jibun nekat, Dia tidak hiraukan serangan Kian Giyok di sebelah kiri, Dengan jurus kedua dari Tok Jiu Sam siadiyah sambut serangan Kian Cheng San. Lolong yang mengerikan sebelum ajal tiba seketika menggetarkan sanubari setiap orang yang hadir, Tampak Kian Cheng San roboh tengkurap dengan batok kepala remuk. Punggung Jibun menerima pukulan Kian Giyok mentah-mentah, Badannya terhuyung lima langkah baru berdiri tegak kembali, Dua jalur darah meleleh dari ujung mulutnya. Hanya sekali gebrak Kian Cheng San sudah mampus, Keruan Kian Giyok ketakutan setengah mati. Dia berdiri menjublek lupa melancarkan serangan pula. Tiba-tiba Jibun berputar menghadapinya, Matanya memancarkan sinar yang tajam menyedot sukma orang. Anak buah Ngu Hang Kau yang mengelilingi tak pernah melihat peristiwa sehebat ini, Serasa copot nyali mereka. Sebat sekali Jibun menubruk maju, Sekali raih ia cengkeram pergelangan tangan Tiyang Giyok. Anak buahnya sama berseru kaget, Namun tiada yang berani bergerak. Sedikit kerahkan tenaga, Kelima jari jabun ambles ke pundak Tiyang Giyok, Darah segera meleleh dari sela-sela jarinya. Pucat selebar muka Tiyang Giyok, Sedikit pun dia tidak mampu bergerak lagi. Tiyang Giyok, Sekarang kau lah yang harus buka mulut desis Jibun mengancam. Sebagai pimpinan cabang meski kaget dan ketakutan, Betapapun dia tetap ingin mempertahankan wibawa dan keangkerannya, Jawab Tiyang Giyok dengan mengertak gigi. Tidak ada yang bisa kukatakan, Saking marah Jibun hampir gila dibuatnya, Sikapnya mirip malaikat yang kebakaran jenggot saja. Setiap patah katanya tegas dan sekeras baja, Orang Tiyang, Aku bisa membesetmu secara hidup-hidup, Memang untuk membunuh Tiyang Giyok semudah Jibun membalik telapak tangan sendiri, Namun tujuannya bukan membunuh orang, Tapi menolong Tiyang Giyok dan mencari jejak ibunya. Kalau Tiyang Giyok dibunuh, Demikian pula semua anak buahnya, Urusan tetap tidak akan beres. Tiyang Giyok sudah dibekuk, Namun dia bandel tak mau mengaku, Keruan hatinya gelisah dan risau. Pada saat dia kebingungan itulah, Tiba-tiba dilihatnya Tiyang Giyok mengangkat tangan kirinya ke arah mulutnya sendiri, Air mukanya seketika pula berubah. Jibun menjengek dingin, Kau hendak menelan racun bunuh diri. Di hadapanku, Jangan kau harap bisa berbuat sesuka hatimu, Sembari bicara beruntun dia menutup tiga hiatu di dada orang, Lalu merogoh sebutir pil dan dijejalkan ke mulut Tiyang Giyok. Tiyang Giyok betul-betul mati kutu, Ingin hidup sukar dipertahankan, Minta mati juga tidak bisa. Jibun kerahkan tenaganya pula, Tiyang Giyok segera merintih kesakitan, Hiat cudip pundaknya yang tercengkeram seketika melelehkan darah pula. Betapa siksaan ini membuat keringat dinginnya gemerobios, Ototnya merongkol keluar, Kulit mukanya pun berkerut berubah bentuknya. Jangan harap ada keajaiban muncul di sini, Kecuali mengaku terus terang, Tidak ada jalan lain yang bisa kau tempuh, Tegak suseng, Aku tetap tidak akan tunduk padamu, Baiklah rasakan permainanku, Pada saat itulah tiba-tiba di antara gerombolan anak buah ngohong kau tampil keluar seseorang yang mengempit seorang yang empas sempis. Begitu metu jibun melirik, Seketika jantungnya hampir pecah, Yang datang ternyata duta hidung betet yang sempat melarikan diri itu. Orang yang empas sempis dan dikempit di bawah ketiaknya adalah siantian kek Uibing. Bahwa Uibing terjatuh ke tangan lawan, Sungguh tak pernah terduga oleh jibun. Tegak suseng, Duta hidung betet menyeringai kejam, Kau kenal dia bukan lepaskan dia bentak jibun murka. Kau kira begitu mudah kau ingin mampus dia yang akan mati lebih dulu jengek duta hidung betet sambil menuding kepala Uibing. Telapak tangannya mengarah tepat di ubun-ubun kepala Uibing, Tidak sukar untuk mengepluk remut batok kepalanya, Betul tidak gigi jibun berkeriutan, Tidak sukar baginya untuk menubruk ke arah duta bidung betet serta membinasakannya. Tapi jiwa Uibing juga pasti melayang. Jibun hampir gila dibuatnya, Ibu nda, Kekasih dan sekarang teman yang terdekat menjadi tawanan musuh lagi, Betapa dia takkan naik pitam? Tegakah dia mengorbankan Uibing? Tidak, Kalau Ibu nda dan Kekasihnya belum ajal kelap masih ada kesempatan untuk menolongnya. Namun mati hidup Uibing hanya bergantung pada pendiriannya. Sikap jibun yang ragu-ragu sudah terasakan oleh duta hidung betet. Namun dia khawatir kalau jibun berlaku nekat, Tentu semua orang yang ada di sini bisa dibunuh seluruhnya, Maka dia jambak rambut Uibing serta ditariknya mendongak. Serunya, Tegak suseng sudah ambil putusan jibun membanting kaki, Katanya mengertak gigi, Baik, Sekali ini kalian beruntung, Bisa lolos dari tanganku, Duta hidung betet segera memberi aba-aba, Semua mundur seperti lolos dari renggutan el maut, Buru-buru anak buah ngohong kau berlari sifat kuping dan dalam sekejap saja sudah bersih. Hampir meledak dada jibun, Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah anak buahnya mundur semua baru, Buta hidung betet berkata pula pada jibun, Tegak suseng, Sekarang kau boleh lepaskan dia, Kau dulu yang harus melepasnya, Di hadapanmu yang jelas berkepandayan begini tinggi, Memangnya aku bakal mungkir betapapun aku tidak percaya padamu, Memangnya kau sendiri dapat dipercaya Tegak suseng selamanya tidak pernah melakukan perbuatan rendah dan kotor, Sekilas duta hidung betet berpikir, Uibing diturunkannya di atas lantai, Lalu mundur tiga tombak, Agaknya dia takut kalau jibun tiba-tiba menyergap. Begitu menyentuh lantai Uibing tampak menggeliat sambil merintih, Kalau Hiat Cu tidak tertutup, Tentu dia terluka dalam yang cukup parah. Orang Si Kiang, Ujar jibun, Hari ini kau yang beruntung, Lalu dia lepaskan Kiang Giok dan melompat ke samping Uibing, Dengan teliti dia memeriksa, Ternyata Hiat Uibing memang tertutup, Lekas dia membebaskan tutukan itu. Uibing mengeluh sekali, Kemudian katanya, Hiante, Aku menggagalkan usahamu. To'ako, Ujar jibun tertawa getir, Syukurlah kalau kau selamat, Kesempatan masih ada lain kali, Waktu dia menoleh, Orang Si Kiang dan duta hidung betet sudah tak kelihatan lagi bayangannya, Gedung sebesar ini diliputi keheningan. To'ako, Bagaimana kau bisa, Sungguh harus disesalkan, Memang akulah yang ceroboh. Dikala kau kembali menemui aku tadi jejaku dengan sendirinya sudah konangan mereka. Kalau aku segera pindah tempat, Tentu takkan terjadi begini, Namun kepandaianku memang bukan tandingan lawan, Untung dia tidak turun tangan secara keji, Marilah kita geledah gedung ini, Nanti dulu, Jangan gegabah, Bukan mustahil mereka pasang perangkap di sini, Betul, To'ako telan dulu abad ini, Dia angsurkan sebutir pil kepada Uibing, Dalam jangka setengah jam, Segala racun tidak akan mempan terhadapmu, Uibing menerima terus ditelan, Berendeng mereka masuk ke ruang pendopong. Begitu tiba diserambi yang menembus ke dalam, Tiba-tiba Uibing menyurut mundur seraya berseru kaget. Ternyata diserambi sana menggetetak kerangka manusia yang tinggal tulang belulang saja, Kulit dagingnya sudah luluh menjadi cairan merah kental berbau amis dan busuk. Kiranya mayat Kian Cheng San pun dibubungi racun yang meluluhkan mayatnya, Betapa jahat racun yang digunakan lawan sungguh amat mengerikan. Menuding kerangka tulang itu Jibun berkata, To'ako, itulah kerangka Kian Cheng San, Bang Chu kalangan hitam dari Kuhan Gwa, Uibing bergidik ngeri, Kejahatan orang ini memang sudah kelewat batas, Akhirnya dia memperoleh ganjaran yang setimpal, Mereka melangkah masuk lebih jauh, Geledah sana cari sini, Tetapi tiada sesuatu yang mereka temukan, Bangunan gedung ini terdiri tiga lapis deretan ke belakang, Sebelah samping kanan kiri juga terdiri bangunan yang terdapat banyak kamar, Namun gedung sebesar ini tak kelihatan bayangan orang, Banyak kamar kosong berdebu dan dihiasi sawang melulu, Pertanda sudah lama tidak ditempati, Memangnya kemana penghuni gedung ini? Menyesal tapi juga marah, Jibun terpaksa mereka harus membebaskan musuh yang telah ditawanya Karena harus meugutamakan jiwa Uibing. Kuatir Uibing berduka, Sudah tentu sedapat mungkin dia bersikap biasa dan wajar. Sebagai murid Biao Jiusian Singh, Gembongnya maling, Sudah tentu Uibing mempunyai kepandayan khusus dalam bidangnya. Pintu yang tertutup rapat pun bisa ditembusnya, Demikian pula segala alat rahasia dengan mudah bisa dipecahkan, Seperti anjing pelacak saja dengan teliti dari satu tempat ke lain tempat dia memeriksa, Sesuatu barang yang mencurigakan tidak lepas dari perhatiannya, Entah diketuk, dipukul, diraba dan diputar. Akhirnya dia bersorak girang dengan penuh emosi. Nah, inilah di sini, Tatkala itu mereka berada di sudut sebuah gardu yang terletak di taman belakang. Uibing sedang sibuk membongkar sebuah pintu angin yang cukup besar dan lebar. Pintu angin ini berdiri di antara pintu kamar dan gardu, Kelihatannya tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, Keruan Jibun bertanya keheranan, To'ako, apa yang kau temukan mulut sebuah jalan rahasia, Dari mana kau bisa menemukannya? Lihatlah jejak kaki yang semrawut ini, Semua berhenti di depan pintu angin ini mulut beri cara tangan bekerja, Dengan pelan dan hati-hati jari-jarinya meraba-aba. Dikala jarinya menyentuh kepala seekor burung yang terpahat di atas pintu angin, Seketika terdengar suara keresekan. Terbangkit semangat Jibun. Waktu dia menoleh, Dilihatnya dinding sebelah kiri bergerak-gerak dan tampak sebuah lubang merekah di antara sudut dinding itu. Segera dia maju mendekat, Dilihatnya di belakang pintu rahasia terdapat undakan batu yang menjurus ke bawah. Ada puluhan undakan banyaknya, Lorong rahasia ini entah menembus kemana. Lebarnya cukup untuk dua orang jalan berdampingan. Karena terlalu gelap, Kekuatan Matu Jibun tak kuasa melihat terlalu jauh. Uibing mendekat, Katanya, Kalau tempat ini bukan kamar rahasia di bawah tanah, Tentu lorong rahasia yang menembus ke suatu tempat, Mari kita periksa ke dalam, Ajak Jibun. Hati-hati terhadap palat alat rahasia, Kata Uibing. Sekenanya dia tarik kain gardu yang tebal dan berat terus dilempar ke dalam lorong sana, Tapi tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Marilah masuk, Lorong ini tentu dibangun oleh pemilik gedung ini. Kalau dia bukan golongan persilatan, Tak mungkin membangun jalan rahasia ini. Agaknya karena baru saja berdiri, Maka Ngo Hongkau menggunakannya alat adarnya, Sehingga belum diperbaiki dan dipasangi perangkap, Segera Jibun mendahului berlari turun, Uibing mengikuti dari belakang. Setiba di ujung undakan, Mereka langsung menuju ke lorong datar yang gelap gulita, Betapapun tajam pandangan orang kelima jari sendiri juga tidak kelihatan, Hawa lembab dan berbau apeg. Untung Jibun sudah digembleng oleh kakek gurunya, Namun dia hanya mampu melihat sejauh lima tombak. Lekas Uibing keluarkan ketikan api lalu menyulut sebuah obor kecil. Agaknya tidak sedikit perlengkapan yang selalu dibekalnya. Kini ganti Uibing yang jalan di depan, Mereka terus maju ke depan menyusuri lorong panjang ini, Lorong ini seperti tak berujung. Setelah belak belok sekian lamanya, Tetap tidak menemukan ujungnya, Semakin dalam lorong ini ternyata malah lurus memanjang. Sambil jalan Uibing berkata, Diukur dari kecepatan kita berjalan dan jauhnya lorong ini, Agaknya kita sudah berada di luar kota, Luar kota Jibun heran. Tengah bicara tiba-tiba mereka dihadang tiga cabang lorong, Seketika mereka menjublek bingung, Ke arah mana mereka harus pilih. Sementara itu Uibing sudah mengganti sebuah obor lain, Dengan seksama dia memeriksa jejak-jejak kaki di tanah. Lorong yang menembus ke kanan-kiri memang ada jejak kaki, Namun tapaknya jelas hanya dilewati dua-tiga orang, Lain dengan jejak kaki orang banyak yang menuju ke lorong tengah ini. To'ako, tunggu sebentar, Seru Jibun, Coba lihat sebelah kiri, Pada dinding yang menjurus ke kiri tergantung sebuah papan yang bertuliskan beberapa huruf warna merah darah berbunyi, Tempat terlarang, Hukuman mati bagi yang melanggarnya, Maksud Hyante, Tujuan kita mencari orang, Bukan mengejar jejak mereka, Umpama berhasil menyandak mereka belum tentu ada manfaatnya, Maka daerah terlarang ini jangan dilewati begini saja, Betapapun harus kita selidiki, Jibun mendahului menyusuri lorong ke kiri, Tiga tombak kemudian, Mereka membelok ke kanan dan dihadang sebuah pintu besi yang kelam, Di atas pintu bertuliskan juga beberapa huruf merah darah yang berbunyi sama. Jibun maju mendorong dengan tangan, Segera dia berseru, Hebat, Pintu ini dilumuri racun jahat, Uibing kaget, Katanya, Agaknya engkau hang kau pandai juga main racun, Sudah tentu kata-kata ini menusup perasaan Jibun, Dirinya kini adalah Chiang Bunjin generasi ke-15 dari Bantok Bun, Gembongnya golongan beracun. Entah berapa banyak aliran dan perguruan yang pandai menggunakan racun di seluruh jagat ini, Hanya yang diketahui cuma Cui Butok dari Witu Hwe juga pandai dalam bidang ini, Entah siapa lagi. Jika ayahnya bukan calon pewaris generasi ke-14, Maka beliau dari aliran lain, Namun dari kepandayan Buing Cui Sim Jiu, Ini jelas bahwa ayahnya juga dari aliran yang sama. Lalu Ngo Hang kau termasuk aliran mana? Sembari berpikir kembali dia mendorong dengan mengerahkan setaker tenaga, Namun pintu besi ini tidak bergeming sedikitpun. Teng tiba-tiba di atas pintu terbuka lumang bundar, Sebuah suara yang cukup mendirikan bulu kuduk orang berkata, Siapa berani melanggar daerah terlarang ini Uibing padamkan obornya, Sahutnya, Utusan dari pusat datang menginspeksi. Dari lubang bundar ini muncul sepasang metu yang bersinar hijau tajam, Di belakangnya remang-remang menyorotkan secercah sinar pelita. Di balik pintu tentu terpasang lampu, Dengan sendirinya di luar gelap di dalam menjadi terang, Maka Jibun berdua dapat melihat agak jelas. Suara orang di balik pintu kedengaran agak curiga, Duta mana telah tiba Jibun menyingkir ke samping, Dia tiru suara Kian Cheng San dan menjawab dengan nada dingin berwibawa, Di sini Kian Cheng San, Gertakan ini ternyata berhasil, Segera terdengar suara berkeret, Pelan-pelan pintu besi tebal itu lantas terbuka. Di belakang pintu adalah sebuah kamar batu, Di mana dipasang sebuah lentera minyak, Maka keadaan di sini cukup terang. Seorang laki-laki bertubuh besar dengan telanjang dada, Tampak bulu dadanya lebat menghitam, Kulit dagingnya berotot keras bagai badak, Dengan bertolak pinggang dia berdiri di ambang pintu. Begitu melihat wajah Jibun berdua segera dia menggerung murka, Siapa kalian? Berani menyarung, Cepat Jibun menyelingap masuk, Mulutnya menjawab, Akulah tegak suseng wajah laki-laki kekar itu menegang, Bentaknya, cari mampus telapak tangannya yang sebesar kipas terus menabok ke arah Jibun. Jibun angkat tangannya, Sekali raih dengan mudah dia pegang pergelangan tangan orang. Tapi laki-laki besar itu meronta sekuatnya sehingga Jibun terseret maju sempoyongan. Diam-diam dia terkejut akan kekuatan raksasa lawan, Kelima jarinya memegang dengan lebih kencang. Kontan laki-laki itu berkau kesakitan. Jibun pandang ke dalam kamar, Di sisi kanan sana terdapat sebuah pintu kecil, Di pojok terdapat sebuah balai yang dilembari kulit binatang, Mungkin tempat tinggal laki-laki besar ini. Sebaliknya pintu besi di sebelah kiri terkunci dengan gembok besar, Rahasia pasti ada di belakang pintu itu. Diam-diam Jibun membatin, Mungkinkah ibu atau Tianta Imoki yang terkurung di dalam sana Segera dia membentak kepada laki-laki itu, Siapa yang dikurung di dalam karena pergelangan tangan terpegang, Laki-laki ini mati kutu tiada tenaga untuk meronta lagi, Namun sorot matanya berapi-api sebuah binatang. Apa tujuan kalian tanyanya? Buka pintu itu. Kalau membangkanku bunuh kau, Kalau aku mati, Kalian kelinci cilik ini jangan mengira bisa hidup, Membara amarah Jibun, Ia sungkan adu mulut lagi, Sekali kepeluk dia pukul pecah batok kepala laki-laki besar itu Serta menendang mayatnya ke samping. Di tempat ini Uibing kembali memperlihatkan keahliannya, Entah dari mana dia sudah mengeluarkan sebatang kunci, Segera dia maju ke sana membuka gembok besar itu, Begitu pintu terbuka, Serem tak Uibing didampar segulung angin kencang.